musik 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 ketemu lagi di acara bu saya Windy dan William oke sebelumnya gue pengen nanya dulu nih diantara kalian berdua yang bisa nari siapa? bukannya joget ya Windy Windy bisa nari tapi nari tradisional saman gitu oh tradisional ya kalau William nari biasa biasa modern dance gitu? modern dance ini tradisional intertratatif gitu sampe terbang meledak-ledak Tommy ini bisa apa nih? bisa yang paling baru nih Gangnam Style itu kan juga joget kan? eh joget ini sih yang jaman anak sekarang banget gitu ya shuffle shuffle tapi kayaknya ini ya kalau tradisional itu lebih jarang sih emangnya iya jadi lebih unik kan kalau tradisional kalau dari Windy itu bisa nari apa aja tuh tradisional? dulu sih pas SMA ya pas SMA tuh serinya saman saman itu yang emang bener-bener kamu tari saman, saman siapa? sama 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 iya jadi itu dulu ikut eskolenya saman itu yang paling diutamain tapi sering bantu-bantu sama anak modern dance sedikit-dikit dong tari saman itu tari yang kolektif banget gitu ya iya sih iya mesti arisan saman itu bukannya yang yo man, rastaman bukan gitu kan itu siapa? itu siapa? rasta rasta iya makanya nari tradisional tuh ada susah ada gampangnya oh contohnya iya mesti agak buru-buru gitu ya iya kan kalau saman apa ya ada tempo-temponya kan temponya tuh dari bener-bener lambat kecepet yang cepetnya cepet banget gitu iya jadi dari slow agak meledak gitu iya iya berarti itu harus temponya harus pas iya jadi kalau misalnya salah dikit mungkin kebelakangnya salah semua bener-bener juga iya kalau terus yang lebih uniknya lagi kalau saman itu ada Syekh Syekh itu yang main gendang jadi kayak kalau jadi kalau saman itu pasti meriah banget meriah banyak suara-suara gitu iya suara-suara gak jelasnya itu jelas ya Syekh Syekh heboh-heboh gitu ya iya tapi seru kok belajar belajar tari-tarian tradisional tuh emang unik yang pertama kan iya terus karena emang hobi jadi minatnya tuh lebih-lebih gitu jadi interestnya sangat-sangat pokoknya ya ada kemauannya gitu ya pengennya daripada yang kalau gak mau terus disuruh ikut disuruh ikut kan jadi kayak males gitu ya jadi males terpaksa setengah hati jadi jadi didorong bukan yang menceburkan diri tapi didorong gitu ibaratkan jadi tradisional itu tentunya unik ya karena kan jarang jarang dipelajari jarang banget tapi sekarang kan biasanya ya anak-anak remaja zaman sekarang rnb rnb hip-hop bali yang gahol-gahol ini kan tradisional bali itu tuh nama anak kota itu apa tuh bali oh iya iya terus kalau tradisional yang lagi ada lagi gak selain sama-sama kayak misalnya yamko rameyamko gitu yam gitu eh tapi dulu pas SMA pernah juga dari apa Papua tapi gak itu banget sih cuma diajarin gitu-gitu aja iya oke eh Pemirsa eh Pemirsa kita tahan dulu nih cicat-cicat kita nih kecil-kecil nanti ada cicat yang lebih besar ada yang lebih besar dari ini jadi jangan kemana-mana jadi jangan kemana-mana terus di rr buh hahaha udah dikaku gitu oke jangan kemana-mana dadah oke Pemirsa kembali lagi kembali lagi buh chan hahaha iya tadi kita sempat ngobrolin tentang tradisional dance iya dari bindi tadi bisa saman bisa ayam warang bayang no we got kita punya yes penari yang bener-bener penari ya bener langsung aja kita sambut Rahadimah dan Rahadita halo halo iya pasti Pemirsa ini masih bingung nih ini kenapa ya kok kayak pinang dibelah dua iya iya kembar yang pastinya kembar kembar oke efek komputer efek komputer iya 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 kita perkenalan dulu yuk iya nama aku Rahadita Hisana dari hubungan internasional nama aku Rahadina Usnya dari hubungan internasional juga oke iya kuliahnya juga sama kuliah sama kembar gitu terus kesibukannya apa aja nih sekarang untuk sekarang karena baru masuk kuliah kali ya masih kaget gitu jadi harus kaget belajar 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 dulu gitu masih belajar ini ya tadi ya masih baru masuk biasa masiswa baru pengen mabak belajar belajar dulu terus iya iya ini ya kan tadi kan kita temanya adalah dance tradisional jadi kalau di Rahadina sendiri tuh bisa tari apa sih tari tradisional apa sih kita bisa tradisionalnya itu apa aja ya karena sanggar yang kita masukin itu itu untuk apa sih nusantara jadi semua tarian semua tarian wow bukan bali aja berarti dari sabar sampai merauke itu semuanya tari saman bisa dong bisa 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 duet 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 ya maaf ya ini terus masuk sanggar ini kamu sendiri apa orang tua awalnya karena kita masih kecil dulu kita ada di RT gitu jadi ada satu orang dia nari nari bali terus nari banyak tariannya terus kita bilang ke mama emak aku mau nari itu juga dong akhirnya mama tanya ke penari itu kan sanggar dimana terus kita datang yaudah akhirnya ikut sanggar sampai sekarang wih itu dari umur berapa tuh waktu itu? dari TKA wow dari TKA sampai kuliah iya sudah sejak dini gitu ya terus kan sekarang lagi kuliah nih terus nari-narinya itu ngeganggu kuliah gak? enggak karena buat di sanggarnya sendiri itu latihannya dari setiap hari Sabtu sama Minggu jadi gak bakal ganggu gitu berarti emang gak ada kuliah yang hari Sabtu ya? enggak wah lagi gak dapet lagi gak dapet belum belum dapet belum dapet terus sebelum sebelum nari pernah ikut apa gitu selain kegiatan nari selain nari hmm apa ya? pas kibra kali ya? pas kibra dulu pas kibra juga cuma gak dibolahin abis itu karena hitam-hitam nah sikolnya pas kibra pas kibra pas kibra juga barengan juga jadi narinya barengan juga kan pas kibra sama nari gak nyambung gitu ya mungkin step-stepnya nyambung kali ya step-stepnya nyambung ada formasinya gitu terus kemarin sempet juga showcase di inaugurasi Tari Bali ya oh iya itu emang emang berasal dari Bali atau emang belajar emang kita belajar Tari Bali emang lagi belajar Tari Bali gitu ya terus terus kenapa sih sempet kepikiran untuk showcase Tari Bali di inaugurasi itu? karena biasanya kan kalau sekarang lebih banyak kayak modern dance atau band atau yang modern-modern nah kita pengen masukin lah satu yang tradisional biar semuanya juga tahu kalau di business itu gak cuman yang modern-modern aja tradisional juga masih ada wih kere eksisnya iya mantap iya terus kalau itu berarti bisa juga gak sih nari-nari modernnya juga? sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit bisa kalau belajar mungkin bisa ya tapi karena kita gak mendalami jadi kita ya segeraknya aja gitu oh tapi di sanggarnya itu juga eh itu berarti iya di sanggarnya juga ada Tari Modernnya juga ada? enggak kan namanya tradisional lusanta khusus khusus tradisional kalau selain mendalami tari tarian-tarian itu tarian apa aja gitu semuanya dipelajarin gitu basic itu Betawi ada Jaipong ada Jawa ada apa lagi ya? Padang Papua ada Nusantara deh sekarang kalian umur berapa? 18 18 jadi dari TK sampai gila berapa tahun udah lama ya iya dari umur sampai dari dulu sampai sekarang udah berapa berapa ratus tarian? yang udah aduh enggak kita gak hitung ya Bali pasti Bali Bali Betawi Betawi Jaipong Jaipong Minang Minang Piring Palembang Saman Aceh Aceh Palembang Palembang Kalimantan Sulawesi Kalimantan Sulawesi Apalagi banyak DK pokoknya banyak banget banyak banget terusan masih hafal gak kalau kita misalkan nari ini nih gini kayak apa ya kayak apa ya gerakannya lupa cuman kalau kita udah dengar lagunya viral inget lagi Wow cuman dengar lagu langsung oh ini gerakannya iya iya pasti gitu Memorinya kebuka Memorinya kebuka Reflek gitu ya agak itu ya seneng banget apalagi pasti mamanya juga seneng kan ngeliat anaknya kembar gitu dua cantik-cantik gitu bisa nari semua dia hobi juga hobi ngeliatin nari anak-anaknya gitu oh ini juga mamanya juga dulunya nari juga lagi dulu dia penari sepatu roda penari sepatu roda jadi narinya sambil pakai sepatu roda wow atit nari juga gitu ya turun ke anaknya mungkin papanya juga nari gak balet mungkin apa enggak apa enggak oke jadi ini punya anaknya berdua delam apa abang satu kakakku satu gak kembar juga enggak kakaknya satu gimana kembar oke oke terus kenapa kalian seriusnya di dunia tari karena hobi kita hobi nari hobi dari TK sih ya gak ada lagi selain nari gak ada ingin yang lain gitu aku 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 pecinta alam jadi aku suka naik gunung juga kalau dia suka foto fotografi jadi pas juga tuh cocok tuh iya jadi kalau naik gunung ada yang fotoin iya iya kalau dia naik gunung aku ikut cuma foto-fotoin aja tapi juga ikut ke gunungnya gitu kalau misalnya gunungnya gak tinggi-tinggi banget aku ikut tergantung tergantung gunungnya iya tergantung gunung kalau pecinta alam gitu itu mamahnya dukung juga gak? dukung karena mamah sendiri dulu pecinta alam juga ya papa mama ya papa mama dulu pramuka jadi dia oh yaudah gitu tapi di itu juga dilihat misalkan medannya di gunungnya itu kayak gimana kalau misalkan rumit atau yang parah deh pokoknya dia gak bakal gitu ya kasih ya iya sih bener iya oke terus banyak gak manfaatnya setelah kamu ikut di last story ini banyak pastinya kita banyak punya pengalaman ya yang pertama kita gak bakal nervous kalau misalnya kita show terus jadi penuh orang banyak iya jadi gak malu-malu deh pokoknya gak gak gampang nervous intinya ya percaya diri lebih percaya diri pedenya tinggi pedenya tinggi bukannya kepedean ya tapi bagus juga kok bagus terus kalau nari-nari gitu di luar kalian emang selalu berdua aja pasangannya apa lagi kalau di sanggar kan kita nari berdua tapi biasanya sama guru tarinya itu sendiri disuruh pisah yang ini nari palembang yang ini nari kalemantan gitu katanya biar saya bosan lihatnya kamu berdua terus dipisah sama guru tarinya sendiri oh tapi kalian emang pengennya berdua terus gak? enggak juga ya enggak juga sih dipisah juga gak apa-apa enggak nih enggak juga sih enggak juga sih loh terus gak merasa kayak tersaingi gitu dengan kan biasanya kalau sekarang kan lebih ke modern kpop gitu kayak outsider atau kita lebih suka tradisional ya lebih bangga kita bisa nari tradisional karena kalau modern itu tuh semua orang juga bisa anak kecil pun juga bisa kalau modern dance man kalau disuruh nari apa yang susah itu kan nari tradisional kan gak gampang-gampang susah sih iya begitu deh jadi gak merasa tersaingin sih terus juga ya nari tradisional kan dari Indonesia sendiri ya jadi kan lebih original gitu original eh kopy kali original pernah gak ya kalau pas lagi mau perform nih ada salah satu dari kalian gak bisa? gitu misalnya lagi mau perform tiba-tiba Dinda gak bisa gitu oh alhamdulillah belum 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 pernah belum pernah belum pernah ya berarti udah berapa kali tuh tampil bisa semua tampil sih udah gak tau udah gak dihitung gak nih gak tau berapa kali tau berapa kali oke ini kalau acara-acara besar yang udah kalian pernah tampil tuh apa aja acara besar 17 Agustus di istana terus kita biasa iya kita biasa nyambut tamu dari luar mis presiden atau Perdana Menteri yang dateng terus juga kita biasa nari terus pembukaan-pembukaan apa-apa acara yang internasional kayak olimpiade turnamen-turnamen internasional kita udah biasa gila gitu mantep udah gue internasional dong? belum insya Allah amin amin itu kalau acara-acara kayak gitu dapet dari sanggar juga? iya dari sanggarnya sendiri biasanya dia diminta sama yang atasnya mau penari gitu yaudah kita yang dipanggil berarti itu juga ya dari sanggar juga berarti kalian dapet channel-channel lagi iya gak mungkin dong ke istana sendiri saya mau perform saya mau perform ya gak mungkin juga Windy terus kalau kayak make up-in gitu siapa yang oh kita make up sendiri kamu make up sendiri dari kecil itu sama guru tarinya udah bilang kamu harus bisa make up sendiri karena dulu saya selalu di make up-in sama mama kan terus sama mama mama bilang deh kamu make up sendiri dong terus guru tarinya juga bilang iya kamu nanti kalau jalan-jalan kemana-mana make up-nya siapa yang make up-in akhirnya kita belajar belajar akhirnya bisa iya iya udah tau kalau misalnya Lianar ini make up-nya ini iya iya beda-beda ya beda kalau make up beda kalau dari kostumnya sendiri itu ada nyewa atau kalau kostum tergantung ya Anda ya kalau kalau dia minta nari yang kita punya bajunya ya gak usah nyewa lagi tapi kita gak bisa pakai bajunya ya agak ribet soal jadi kita bantu-bantuan gitu kita berdua biasa cuman kalau sendiri masih agak ribet oke oke kita tahan dulu di kandanya Dinda Ditta ya untuk obrolannya Mirsa pembicaraan kita tentang tarian tradisional semakin semakin dalam-dalam dan dalam dalam-dalam hangat sebelum kita lanjutkan ini mungkin gak bukan iya dingin emang dingin iya tapi sebelum itu kita lihat dulu pariwara berikut ini tetap di Rebuk Time mmm mmm hmm 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 haa 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 ya kembali lagi suara gua kenapa nih? haha haa maka emang Tapi makin-makin gedeer. Gini kita lagi di goa gitu. Lagi di lombor. Udah, udah stop. Oke, Pak Mirsa. Kembali lagi di acara. Bu. Bareng-bareng penari kita. Yang cantik-cantik nih, duo cantik. Rahadi dan Rahadita. Kembali lagi kita. Oh ya tadi tuh sempet ngomongin tentang kostumnya ya. Itu banyak variasinya gak sih? Kalau misalnya kayak baju Bali gitu penari. Banyak banget. Untuk pendet, beda lagi. Iya, bervariasi. Pernah gak sih performnya tiba-tiba lagi perform tari Bali? Terus abis itu ada break, langsung tari pendet. Oh, sering. Tiga kali juga pernah. Jadi kayak run through gitu ya. Apa sih? Abis naributawi, ganti Jaipong. Abis Jaipong, langsung Bali. Itu ganti kostumnya apa gak ribet gitu? Selesai, lari-lari. Di belakang itu udah digantung. Udah standby juga orang-orangnya. Jadi kita tinggal diem aja dia yang bukain. Iya, gitu. Udah keluar lagi. Nah, terus abis itu kalau... Pernah gak sih kalau lagi perform gitu, terus lupa... Lupa step? Aduh, abis ini apa nih? Karena udah abis ini, abis ini, abis ini... Biasanya sih itu diakalin ya. Jadi, misalkan nari berdua ini. Improve ya? Enggak, terus saya lupa gerakan ini. Terus aku posisi diem, terus ngeliatin, oh ya gerakan ini. Baru nari lagi gitu. Jadi kesannya... Emang kayak sisinya gitu. Tapi abis itu kan ada kayak standar. Abis ini kayak gini gak gak juga ya. Yang penting di improve aja gitu ya. Ada, kayak gitu. Makanya aku kan dia misalkan ingat. Aku berhenti dulu ngeliatin, oh iya ini baru nari lagi. Gantian, jadi kiranya gantian. Terus kamu juga berhenti juga gitu? Oh enggak. Oh enggak. Terus aja, biar dia bisa nyontek sama aku gitu. Nyontek juga, ada nyontek juga. Enggak, lagi ujian doang. Terus kalau pengalaman yang paling berkesan gitu saat menari itu apa? Pengalaman paling berkesan? Berkesan semua sih kalau menari. Oh ini... Paling berkesan. Yang paling bikin di istana. Oh iya, di depan Presiden waktu itu Presiden Ceko ya? Iya, Presiden Ceko. Totalnya berapa Presiden? Dia sampai geleng-geleng ngeliatnya. Masa kamu hidup ya lagi nari gitu. Sampai geleng-geleng. Itu performnya di kedutaan atau di? Di istana negara. Oh di istana negara. Istana negara. Presiden waktu. Tadi kayak bahas-bahas kostum. Kalian punya berapa kostum yang punya sendiri gitu? Empat, apa yang dua? Hmm? Balinya dua. Ayo. Ayo. Ngetek, 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 ngetek. Mikir, mikir. Empat, Kak. Empat. Apa aja? Bali dua. Betawinya satu. Maksudnya balinya dua itu... Tari ini sama tari ini. Ya, bukan karena baju ini satu, baju ini juga satu gitu. Enggak jadi cenderawasi kita punya satu set, satu pasang. Terus ada lagi nari... Apa namanya? Nari... Ada nari yang pasangan gitu, cewek-cowok. Itu juga kita punya. Oh. Terus agak out of the peak nih. Kenapa ambilnya hubungan internasional? Di minus. Kan udah dibilang pengen memamerkan budaya Indonesia. Kan kalau hubungan internasional pasti kan ke luar negeri kan ngomonginnya. Pasti kita harus ngomongin tentang... Indonesia-nya juga. Iya, culture Indonesia lah. Senjukan lewat narinya gitu mungkin. Iya. Iya, pengen nari nanti. Prestasi apa aja nih yang pernah kamu dapet? Sorry. Prestasi di bidang apa? Prestasi di bidang itu tarinya tadi. Kalau tari, juara-juara serius ya? Lomba-lomba. Juara satu gitu. Juara satu, favorit. Ada kedua favorit. Kan ada juga yang favorit komposisinya, terus kostumnya, terus gerakannya sama gitu. Sama penari favorit juga ada. Wow. Oke. Oh iya nih. Ngomong-ngomong kuliah tadi nih. Kenapa kamu nggak ikut ngambil di IKJ gitu penari? Institut Kesenian Jakarta. Akademi Dance gitu, Dance Academy. Untuk memperdalam ya? Iya. Karena saya sama dia juga nari, ya udah di sanggar aja. Kalau buat akademis ya udah. Kita tetep ikut perguruan tinggi dulu deh. Kuliah-kuliah untuk hobi, hobi. Jadi nggak semuanya hobi, langsung diituin hobi semua. Tertarik nggak sih ikut kayak Indonesia Mencari Bakat? Atau X Factor? Oh pernah ikut jalan-jalan. Ternah pernah ikut? Enggak belum. Oh belum pernah nyoba. Tertarik? Tertarik sih dikit. Dikit, ada dikit. Tertarik sih dikit. Kenapa nggak tertarik? Nggak harus kayak gitu juga kita bisa. Nggak usah nggak harus ikut. Audisi apa? Itu kan kayak audisi-audisi ya. Iya. Nggak usah ikut itu juga kita bisa. Harusnya. Iya sih. Bisa terkenal ya. Nggak pakai itu aja. Sekarang udah saing. Udah di mana? Istana kan? Kayak komunitas gitu ikut nggak? Komunitas Tari. Komunitas Tari. Komunitas Tari. Atau cuma di Sanggar aja. Di Sanggar aja. Oh. Iya. Terus mungkin kira-kira kalau di Sanggar itu udah ketemu. Mungkin ada yang terkenal gitu yang ketemu. Itu di Sanggar. Pas lagi nari. Tapi penari-penari yang udah senior banget. Itu yang udah terkenal. Siapa yang namanya? Saya lupa. Nenek Tawa. Nenek Tawa. Nenek Tawa. Iya gitu. Nenek Tawa. Nenek Tawa. Nenek Tawa. Nenek Tawa. Gak tau dah itu. Pernah bosen nggak sih sama Tari-Tari yang kayak gini? Enggak pernah. Ini kita hobi. Jenuh gitu. Kita ngelakuinnya juga karena kita seneng. Jadi nggak ada. Duh bete ini malesnya nggak ada kayak gitu. Jadi nggak pernah. Jadi kalau setiap hari Sabtu sama Minggu itu berapa jam kira-kira latihannya. Dari jam 3 sampai jam 6 Tiga jaman lah Tiga jam Oke Sanggarnya tuh dimana sih? Mau tau? Sanggarnya dimana? Ada dua Kalau untuk hari Sabtu Kita di Artina Di Apa namanya? Di daerah Tebet Satu lagi di daerah Taman Mini Langi Nusantara Rusak jauh banget Itu hari Minggu pasti itu? Iya Taman Mini Taman Mini agak jauh ya Iya Kan rumahnya di Permat Ejo ya? Rumahnya saya di Tebet Oh ditutup Setal Setal ya Bener-bener Gak apa-apa tapi Teruskan bakat pun Siap Siap komandan Lanjut Lanjut Oh nih Nggak pernah itu ya Misalnya kayak kalau Ikut Sanggar Tari itu Mungkin Kira-kira ada yang mau diperdalam lagi gitu Tarinya Kira-kira ada yang Belum belajar nih Belajar mau tari apa Oh bisa Kalau misalkan Pas dijelasin teorinya kan kita rame-rame kan penarinya Terus Aduh apa ya tadi lupa deh kurang ngerti Itu kita bisa private sama guru itu sendiri Misalkan panggil ke rumah Atau kita ke rumahnya dia Jadi bisa lebih diperdalam lagi Pernah gak sih bikin tarian sendiri Improvisasi tarian gitu Belum Belum pernah Belum pernah ya Karena kalau tradisional itu Kalau salah aja Kita bisa dimarahin sama penciptanya sendiri Mau baju warnanya salah Walaupun modelnya sama Itu tetap dimarahin Bisa diomelin juga Bisa diomelin juga Agak takut Kita juga udah curi-curi foto kan ya nih Lihat dong? Lihat fotonya dong? Silahkan Nah Ini apa nih? Maksudnya balik belakang itu mama ya? Iya itu mama Itu pas lagi acara inaugurasi Dandan Itu lagi dandan Yang satu lagi lagi gladi bersih Lagi gladi bersih Tari cendrawasi ya? Iya Bener kan? Iya bukan balik Tari cendrawasi dari balik Itu maksudnya Maaf kan gak tau Oke ada lagi? Lanjut Next Next Nah Ini udah pake kostum nih Iya ini udah kostum Sudah berubah Ini kostum punya sendiri? Punya sendiri Oh punya sendiri Ini Keren juga tuh dari kepala sampai kaki ya Iya sengaja waktu ke Bali Emah beli mah bajunya Oh ya udah sekalian Jadi Oh ini belinya langsung di Bali Langsung dari Bali Kalau di Jakarta gak ada yang jual? Gak jual Jadi dulu sebelum beli ini Sewa Sewanya Itu ada artinya gak sih? Kostumnya itu Pake atas Pake kiri kepala Artinya Itu cerita kita burung Oh disitu Jadi menggambarkan burung gitu ya Yang kuning itu ceritanya sayapnya dia Berat gak sih tuh Pake kiasan kepala Nah ini Kalau yang dibawah ini Nari Sriwijaya Dari Palembang Palembang Kalau yang atas itu Nari Kreasi Nari kreasi Betawi kreasi Itu di istana Oh itu barang teman-teman sanggar ya Itu sanggar juga Iya Itu kalau yang bawah Di mana tuh? Sama Di taman mini Oh taman mini Perform di taman mini Itu pembukaan apa gitu Aku lupa Ini bukaan lomba ya Berarti yang bawah itu Tentas 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 Nah Kembali lagi di studio Itu apa? Bukan Udah Udah Aduh Kita udah cerita-cerita Tadi apa? Yang pertama Apa? Mereka ikut sanggar Nusantara Nusantara Terus? Bisa itu mungkin Bilang yang pengen ikut Yang pengen daftar Kita bisa gabung Kita di Actina Mungkin kalau yang Menghobi sama Nari Nari Terus cinta sama Tarian-tarian Indonesia Bisa gabung Biasanya banyak sih Sanggar-sanggar Ini juga nih Jadi tertarik Memperdalam tarian samannya gitu Saman dulu juga Betawi juga pernah Tari Lenggangnya yang pernah diajarin itu doang sih Soalnya gak ikut seanggar Cuman Kayak di sekampus Sekolah-sekolah gitu Oh Act school Oh iya Pas SMA ikut Ikut Aku ikut Ikut apa? Aku pencinta alam Pencinta alam Oh, schoolnya pencinta alam Apalagi? Aku fotografi Oh, ada schoolnya juga? Jadi itu pas SMA gitu ya Hobi pas SMA Oke Masih berlanjut gak sampai sekarang gitu? Apanya? Hobi-nya yang selain lari Oh, masih 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 sering ke gunung-gunung Masih Masih sering bawa Saudara kembarnya foto-foto Dia kalau misalkan udah yang Tah mau ke gunung ini nih Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak tinggi banget Enggak lagi Gue capek, gue capek Kenapa? Enggak suka gunung ya? Enggak Takut ketinggian mungkin? Enggak takut ketinggian Cuma Gimana ya? Aku mikirnya Susah hidup di gunung Susah hidup di gunung Gak apa-apa susah Makan tuh susah banget Masak sendiri kan Enggak deh Iya Apa nih yang Yang diambil dari Gunung Apa? Udah yang apa? Yang udah diambil dari Pecinta alam itu Rumputnya Jadi mandiri Mandiri Berani Terus Yang tadinya takut ketinggian Karena udah kebiasa Jadi enggak lagi Terus Ya masak-masak sendiri Bikin tenda sendiri Masak-masak sendiri Kalau kamu apa nih Dari fotografer? Kalau aku Karena papaku juga suka Foto-foto Jadi aku suka hunting Bareng papa kemana Ini dikeluarkanya komplit ya Nari Pencinta alam Fotografer Gile Jadi anaknya lagi nari Bisa foto Lagi nari Tetap di klik Oke kita tahan dulu Kita tahan dulu nih Oke pemirsa Kita akan balik lagi Setelah pariwara Berikut ini Tetap di Bu Tahan Tahan Iya Kita udah Langsung Oh langsung Mulai ya Sudah Pake Wendi bisa Wendi Waduh Goyenggoyenggoyenggoyenggitik Beda Beda Slow Ini lagi slow motion Slow Iya Wah Wah Ikut Jontek ya Jontek 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 Hai, hai, loko, la! Hai, loko, la! Kacita-ta-ta-ta, la! Ayo William, ikut dong William, latin, latin, lagi latin. Kamu belajar ya bener? Iya, iya. Iya. Ini William masih hafeng. Eh, nyet dong, nyet dong. Soalnya mungkin udah itu kan. Ini lagunya nanggung. Eh, banyak, benar itu lah. Masih, masih. Tarik man, lanjut! Wuh! Nanggung. Jemur. Iya. Jemur. Jemur lagi. Ada masih basah, kita? Oh iya. Ini keluar. Selesai. Kayaknya. Keren-keren. Kiliatan banget emang. Penari, eh, penari dan bukan penari, gitu ya. Dan pelatihnya di sini. Abis, bagus. Bukan, bukan. Oke, oke. Kayak mungkin di situ gitu ya, kita balik sepatu dulu ya. Oh iya, lupa. Kita nggak pakai sepatu gitu. Oke, kita kembali. Ini juga balik dulu nih. Nah. Ini mau join. Gitu nih, mau join. Kamu lihat di tempat. Iya. Nah. Ngomong-ngomong soal tarian. Apa tadi namanya itu? Lenggang Nyai. Lenggang Nyai. Oke. Tau sejarahnya. Tau sejarahnya? Sejarahnya itu nyai-nyai centil. Oh itu nyai-nyai centil. Nyai-nyai centil. Nyai itu apa ya? Nyai-nyai. Itu remaja kali ya. Remaja-remaja yang centil lagi nyari-narik perhatian cowok-cowok gitu. Ini bener. Pas banget. Bukan. Ini bukan remaja lagi. Ini udah dewasa. Oh tante-tante yang centil. Oh jadi sejarahnya tentang. Oke. Itu kalau di sanggar-sanggar itu juga dikasih tau gak sih? Tentang sejarahnya dikasih. Dikasih tau pasti. Dikasih tau ya. Ini yang bikin tarian ini siapa? Sejarahnya kenapa? Sebelum kita mulai nari nih. Dia jelasin dulu kita mau nari ini. Terus yang bikin tuh ini. Supaya ada wirasanya. Wirasa. Wirasa, wiraga ya. Wirasa, wiraga. Ada tiga. Wirasa, wiraga, wirama. Apa tuh? Wirasa itu kalau nari itu gak berasal-salan. Harus ada rasa dari hatinya. Kalau wiraga itu raganya harus ikutan main. Ikut nari juga raganya. Jadi gak mati gitu kosong ngeliatnya. Oh jadi penglihat cuman matanya tetap aja gak kosong gitu. Kalau boleh gitu. Kalau wirama itu mengikutin iramanya. Oke. Jadi gak cuman nari aja ya. Ini ada di... Feel, ya. Berarti jiwa penarinya udah tumbuh banget nih. Di ambil. Kalau ngomong berdua nih. Terus kalian dengar-dengar itu ya. Bisa main alat musik juga ya. Pengiringnya ya katanya. Emang di sangkarnya itu gak cuman nari. Jadi bisa main alat musik tradisional juga. Lagi belajar main teh yan. Dari Betawi. Teh yan itu apa sih? Teh yan itu alat musik. Digesek-gesek kayak biola gitu. Kayak biola tapi gak kayak biola sih. Kayak yang pengiringnya tadi ya. Yang tadi itu juga. Iya. Oh pengiringnya pake namanya teh yan. Kalau ini taunya teh yan itu makanan. Apa itu? Teh wan. Maaf ya. Oh itu sejenis apa sih kayak biola gitu ya. Digesek juga. Pake berapa senar? Cuman dua. Depan sama belakang. Oh. Yang pake kayu juga yang itu. Iya. Tau 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 tau. Tuh kalau misalnya mau belajar tari lenggang nyai tadi berapa lama tuh biasanya? Sampai bisa? Dari bener-bener nol. Dari misalnya baru tau, wih tarinya kayak gini mau belajar dong gitu. Sehari. Sehari bisa? Iya. Kalau hafal sehari. Cuma kalau untuk mendalami paling tiga hari, dua hari gitu. Hafal gerakannya cepet. Buat tapi buat mendalaminya. Nah itu sebenernya dari apa sih? Itu sebenernya dari apa sih? Mungkin dijelasin juga ya setiap gerakan itu lambangnya apa gitu. Tadi bisa. Iya kayak tadi gitu. Ada yang gimana ya cek jemur. Iya. Cek jemur. Ada sih tapi kita gak tau ya. Iya. Oke. Mungkin kalau William gitu mau ya. Sehari. Sehari. Sehari ya bisa. Sehari ya bisa. Mungkin itu udah tari betawi levelnya yang paling susah apa biasa aja itu? Biasa aja. Biasa aja. Itu levelnya biasa. Biasa aja. Lihat doang oke bisa. Bisa juga gitu mungkin ya. Ngomong-ngomong kalian pernah berantem gak sih? Berantem? Enggak berantem. Enggak berantem tapi kita berbeda pendapat gitu. Iya. Sampai emosi gak pernah berantem? Enggak pernah berantem gitu. Ehm. Emosi. Eh kalau emosi pasti ada yang kita berlaku. Kalau berantem gitu jarang aneh. Berantemnya maksudnya pukul-pukul gitu. Oh enggak. Jambak-jambakan. Jambak-jambak. Gitu gitu. Enggak. Enggak. Maling cuman ya berantem. Beda mendapat sih. Iya cuman beda pendapat aja. Ngambek-ngambek gitu. Ngambek lagi ngambek. Pernah? Pernah. Iya namanya juga ada kakakak. Pasti ada asam manisnya. Asam manisnya. Tapi kalau di nari pasti saling mengisi juga ya. Mengisi. Harus. Eh tapi kalau mau tanya dulu nih. Kalau perform pernah gak sih? Pas lagi berantem gitu perform? Enggak. Oh enggak pernah. Biasanya sih pas mau perform misalnya berantem nih. Ntar pas lagi dandannya. Baikan. Bisa. Bisa. Bisa boleh. Boleh. Emang gitu kali ya. Berarti. Enggak. Karena narinya itu jadi jarang berantem. Bisa jadi. Ada positifnya. Positif banget. Bersama-sama. Nah kita udah cukup nih. Udah mau close. Sudah mau close. Sudah satu jam. Bisa kita satu jam tadi cerita-cerita tentang nari tradisional. Iya. Sampai kita juga tadi ikut tari. Diajarin tapi padang gak mau nih. Dua orang. Iya mungkin ntar ini bisa ya ajarin ya. Iya aja mungkin. Oh boleh boleh. Nanti bilangnya dus modus. Oke nih pemirsa. Iya pemirsa. Terima kasih. Untuk. Kemala. Oh iya. Untuk baju. Baju ini Kemala balkan nih. Lalu Muse. Muse Beliva. Yang bikin keren ini. Untuk semua crew yang bertugas untuk hari ini. Iya. Total saksikan kami. Hanya di www.binus.tv. Setiap hari apa? Jam? Jam lima. Sampai jam? Sampai jam? Enam. Enam. Ya jadi. Di acara. Di RSA TV. Di acara. Bu. Tampu. Tadah. Thank you. Radina. Radina. Radina.